Cara mengembalikan akun EHB yang dibajak dan dipasangin autentikasi 2 faktor Please buatin tutorial terbarunya bang Hai, Salam Facebookers Sesuai request yang tadi, jadi di video kali ini saya akan kasih tau Trik rahasia bagaimana cara mengembalikan akun EHB yang dibajak dan dipasang autentikasi 2 faktor Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat seputar tips dan trik dalam dunia per-Facebookan Jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para pengguna Facebook dimanapun berada Jadi, jika selama ini teman-teman memiliki kendala dalam hal website EHB tidak bisa dibuka Atau terjadi kesulitan pada saat mengirimkan tanda pengenal ketika menggunakan Google Chrome Ternyata, kita bisa mengatasinya dengan menggunakan aplikasi Opera Mini Jika teman-teman belum punya, silakan download aplikasinya di Play Store Oke, tanpa berlama-lama, simak sampai selesai Oke teman-teman, jadi disini saya sudah masuk ke website-nya Facebook Nah, disini saya coba pancing menggunakan alamat email yang lamanya Dan bisa dilihat untuk kata sandinya sudah diganti, silakan pilih menu apakah Anda melupakan kata sandi Pada halaman ini bisa kita lihat bersama ada 3 email yang terkait Dua diantaranya adalah milik si pembajak Namun masih ada email pemiliknya yang masih terkait Saya coba minta kodenya Dan sudah saya hubungi untuk pemiliknya, saya masukkan kode yang sudah dikirimkan pada halaman ini Setelah itu silakan klik lanjutkan Nah, Alhamdulillah disini saya sudah diarahkan untuk membuat kata sandi baru Langsung saja saya buatkan dulu kata sandi baru untuk pemilik akunnya Kemudian saya klik selanjutnya Nah, setelah itu ternyata akunnya ini diberikan autentikasi 2 faktor Jika teman-teman terjadi hal seperti ini, silakan pilih menu ada masalah Kemudian pada halaman ini silakan pilih menu tidak ada telepon Setelah itu klik lanjutkan Kemudian jika tidak ada telepon Teman-teman bisa klik menu hubungi kami Nantinya kita akan diarahkan pada halaman seperti ini Yaitu masukkan alamat email dan unggah tanda pengenal Silakan klik selanjutnya Untuk alamat emailnya silakan masukkan alamat email yang bisa dihubungi ya Pada dua kolom yang tersedia Kemudian klik selanjutnya Setelah itu kita diperintahkan untuk memilih tanda pengenal yang akan kita unggah Perlu diingat jika teman-teman belum punya KTP bisa menggunakan foto kartu keluarga Karena pemiliknya sudah punya KTP saya pilih menu kartu tanda penuduk Setelah itu silakan scroll ke bawah dan pilih menu selanjutnya Kemudian langsung saja disini silakan klik mulai Jika ada persetujuan penggunaan kamera silakan disetujui saja sesuaikan dengan pengaturan yang ada di HP teman-teman Dan pastikan disini usahakan untuk mengambil gambarnya itu jelas dan bisa dibaca semua tulisannya Nah misalnya sudah bisa dibaca langsung saja klik kirim Nah disini untuk tanda pengenalnya sudah berhasil terkirim Langkah selanjutnya kita hanya perlu menunggu balasan dari pihak Facebook yang akan dikirimkan lewat email Nah bisa kembali atau tidaknya akun Facebook tersebut tergantung dari riwayat masing-masing akun teman-teman dan pihak Facebook yang menentukan Silakan mencoba dan semoga berhasil Terima kasih telah menonton